Selamat datang kembali di channel vlog RCQ Nah di video kali ini Saya akan menerbangkan drone Yang sudah kita rakit kemarin Yaitu drone Hubsan H216A Yang sudah Bertransformasi menjadi Hubsan H502E Nah jadi Kali ini kita akan menerbangkannya Di tempat biasa ini Di SMA N1 Kauman Yang by the way Sudah mulai masuk ya Karena sudah new normal Tapi yang masuk gurunya saja Entah itu bagaimana Pokok daring gitu loh Nah kita akan menerbangkan disini guys Jadi kita tes terbang ya Bukan menerbangkan sebetulnya Tapi tes terbang karena Kita belum tahu ini dia benar-benar lancar atau tidak Apanya Dinamonya Karena kemarin sempat Anu ya Kelihatan ada indikasi Bahwa dinamonya sebelah kanan atau kiri Kemarin itu gak kuat Atau lemah Jadi nanti Kalau ada Momen jatuh Atau Videonya setengah jalan Mohon maaf ya Karena ini tes terbang Oke guys sebelum terbangkan Saya ingin mengenalkan Fitur-fiturnya dulu Yang pertama yang ada di remote Ini fiturnya sangat simple ya Karena dia termasuk drone jadul Nah jadi Fiturnya itu Cuma ada beberapa Yang setelah sini joysticknya Altitude hold Terus disini Dia Untuk On off nya Terus ini return to home Dan ini Otomatis take off atau landing Terus sebelah sini Ada untuk Kamera Pas apa enggak Nah ini untuk Capture camera Eh capture camera Capture foto Terus ini untuk ambil video Setelah ini untuk adjust Kameranya Tapi tadi Saya baca lagi Di buku petunjuknya itu Kadang bisa kadang enggak Tapi menurut saya Enggak bisa ya guys Karena dia sudah fake Jadi Ini enggak berfungsi Terus di dalamnya Ada indikator On off Dan juga bluetooth Bluetooth untuk apa Bluetooth untuk disambungkan Ke Aplikasi HP nya Jadi kalau kita ingin Menerbangkan dengan remote Bawaannya Kita harus menyambungkan HP ke remote nya Karena Si drone ini Nyambungnya bukan langsung ke remote Tapi ke HP dulu Melalui wifi Terus kita sambungkan HP Ke remote nya Melalui bluetooth Jadi seperti itu Agak ribet memang Nah Kena saja guys Tanpa panjang-panjang Lagi Kita Terbangkan drone nya Kita tes terbang drone nya Semoga lancar Ini drone sesepuh saya Ini Kita kasih nama apa ya Nah Ketika Dihidupkan Nanti akan suara Seperti ini Kalian bisa dengar Kok gitu Nah Oh iya Ini yang belakang ini Saya pasang Yang lama ya Karena kita gak dapat Tutupnya Nah ini Terus dia akan bergedip-gedip Menandakan dia Belum terkalibrasi Oke Setelah Langsung Dihidupkan Dihidupkan Nanti Nanti akan Kita sambungkan ke Remote nya Saya Sambungkan manual saja Oke guys Ini sudah tersambung ya Nah Dia membutuhkan Kalibrasi Kompas Jadi caranya Seperti ini guys Diputar-putar Sampai Yang di hp itu Menyuruh kita Untuk Kalibrasi Dengan cara yang lain Seperti ini Kurang lebih Lima kali Oke Setelah itu Dia minta kita Untuk binding Okay Nah dia akan mencari Atau Ya mencari gps Untuk akuratnya Jadi untuk altitude home Eh altitude home Return to home Nanti dia Biar lebih akurat Kita nunggu gps nya Sampai Sekitar 8 atau 11 Oh ya Untuk Merekam Dia butuh SD card Jadi ditaruh disini SD card Nah nanti dia Gak langsung Masuk ke hp nya Jadi ke SD card dulu Dan nanti Kalau kita pengen Tahu hasilnya Kita harus Menyopat SD card itu Jadi gak seperti Drone yang Biasanya kita review ya Kalau yang kita review Kan langsung ke hp nya Oke kita menunggu ini Sinyalnya Sambil nunggu sinyal Saya akan menerangkan Eh sinyal GPS Sambil Menunggu GPS Saya akan menerangkan Dari sisi kiri ya Sisi kiri saya Oh Nah itu kalau dipencet Dia kelihatan ya Yang di Atas ini Adalah Fitur tambahan Waypoint mode Ini jadi seperti Kayak kita nulis track Gitu loh Apa namanya Lek biasa nih Itu Setelah itu following mode Dan orbit mode Nanti kita akan coba Satu persatu Nah ini Tombol remote Ini kalau begini Ketok Kalau begini gak ketok Terus ini seperti Yang di hp Retune Eh yang di remote Retune to home Dan otomatik Take off Oke karena dia sudah 9 Langsung saja ya Saya jelasin ambil berjalan Caranya untuk menerbangkan Itu mudah Kita Tuasnya kita Astagfirullahaladzim Belum saya hidupkan Gas remote nya Ini kita hidupkan dulu ya Nah untuk menyambungkan itu Kita pencet Pengaturan Sebentar saya pastikan Sebentar saya pastikan Bluetooth nya on Kita on kan Kita pencet pengaturan Nah pengaturan Terus controller Nah using Remote control Nah Sudah ada Langsung kita Hobsend Connect Oke Terus ini ready to fly Caranya Hovering nya Bisa Sebentar Bisa kita Ini tuasnya Kita keluarkan Oke Kita Majukan Nah dia hovering Nah hovering nya Seperti itu ya 1 sampai 2 meter Oke Sejauh ini lancar Nah kalian bisa lihat Dia Enggak kemana-mana ya guys Terbanyak stabil Mungkin agak Goyang itu Karena saya Anu nya Masangnya Kurang tepat Nah kalau dia GPS Seperti itu ya Jadi Enggak Enggak Goyang kemana-mana Cukup disitu-situ saja Oke Untuk kecepatan Kelihatannya sih Dia suatu kecepatan ini ya Saya lupa soalnya Nanti kita cari Bareng-bareng Untuk kecepatan ya Bisa guys Brown Legend saya ini Kita namai Reborn aja Si Reborn Itu diambil dari kata Reborn Jadi namanya Reborn Karena kita ilat-ilat Indonesia Lidah-lidah Indonesia ya Iya Dia lancar ya guys Nah Langsung saja untuk Videonya Kita Eh kita foto dulu aja Iya itu saya foto No SD card No SD card Padahal sudah saya pasang ya SD cardnya Kita coba lagi Kok no SD card Oke mungkin karena saya Masangnya kurang pas ya kemarin Jadi gak apa-apa Kalian bisa lihat Rail teamnya FPV nya Di rekaman Layar HP saja dulu Nanti Kedepannya kita Coba Baterai nya tua ya Jadi Baterai nya drop Nah kita tunggu saja Dia turun Karena kalau sudah 35 itu Kita menerbangkan jauh Terlalu beresiko Nah Atau kita coba Return to home Kalian belum pernah Melihat di channel ini Meretun to home kan Sebuah drone GPS kan Ya segitu saja Kita return to home Via remote Oke Sudah Saya pencatat Untuk home Dan dia Ke atas dulu Terus Putar Dan Dia sudah Sampai tujuan Dan dia berhenti guys Jadi Kurang lebih kan 5 meter ya Sekarang kita Oh Dia take off Sendiri Eh Landing sendiri Karena memang Baterai nya sudah habis Itu sudah kelip-kelip Kita langsung matikan saja Nanti takutnya Kena Ter Rumput Jadi Mengganggu Dinamonya Oke guys Kita coba lagi aja Otomatis Take off Kita Offering kan Jadi untuk kali ini Kita Tesnya berhasil ya Kita ini menerbangkannya Dalam rangkang Ngetes Apakah dia bisa terbang Atau tidak Setelah kita Oprek-oprek Kemarin Jadi si Rebon Ini siap Terbang ya guys Tapi kita Saya memastikan dulu Nanti di rumah Apa yang salah Di SD card nya Port SD card nya Dan juga Baterai nya Kenapa dia kok Padahal sudah di charge penuh Tapi Enggak Enggak full ya Sangat sedikit sekali Ini sudah 25% Oke guys Jadi untuk penjelasan Fitur-fiturnya Nanti tunggu ya Di video selanjutnya Dan dia sudah mulai Turun-turun sedih Dan dia memang Enggak sedikit goyang ya Entah itu goyang Karena saya Masangnya ada yang Kurang bener Atau memang Karena kena angin Nah Jadi turun ini dulu Saya beli Seharga Rp1.800.000 Kalau tidak salah Guys Itu harga dulu ya Sekarang Kalian bisa cek Nanti harganya Saya cantumkan Di deskripsi video Di salah satu Toko Yang sudah Reputasinya baik Tentu saja Di Shopee Bukalapak Maupun Tokopedia Kalian nanti Kalau pengen Bisa beli guys Drone ini Drone GPS Murah Yang menurut saya Sangat rekomendasi Enggak sangat Direkomendasi Untuk kalian Untuk belajar Karena selain videonya Sudah bagus Hasil Hasil kameranya Bagus Murah Setelah itu Fiturnya Sesuai kebutuhan saja Jadi gak neko-neko Kalian biar gak bingung Baterai sudah 14 Oke Saya turunkan Kalau begitu ya Otomatis Landing Oke Otomatis Landing Dan Oke guys Mungkin cukup disini dulu ya Video kali ini Jadi Sekali lagi Tes terbangnya Si Rebon ini Berhasil Yaitu Drone H216A Yang sudah Bertransformasi Menjadi Drone H502E Oke guys Sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa Subscribe Dan Klik Tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Stay tuned Dukung channel ini Menuju 10.000 subscriber Sebelum Akhir tahun Nanti Insya Allah Ada giveaway lah Giveaway agak banyak lah Insya Allah Kalau 10.000 subscriber Tergantung sih Ya sudah Sampai jumpa di video selanjutnya Tunggu video terlalu Dari Eh terlalu Terbaru Dari Drone Rebon ini Oke See you Sampai jumpa